Shalom, alaikum, berjumpa kembali dengan saya Rian Mathias Nabi Tupulu Hari ini kita akan mengadakan tanggapan akademis kepada seorang ustad yang bernama Insan Mokoginta dimana beliau dari latar belakang ex-Kristen atau mantan Kristen dan beliau mengambil keputusan untuk memeluk iman yang baru yaitu Islam dan beliau telah menjadi ustad itu sah-sah saja karena memang negara kita, bangsa kita adalah bangsa yang majemuk yang berbeda-beda agama, suku dan segala macam dan di dalam undang-undang nomor 29 yang kedua kalau saya tidak salah disana diperbolehkan setiap penduduk Indonesia memeluk agama dan keyakinannya masing-masing dan itu sah-sah saja tapi saya ingatkan kembali bagi saudara yang belum subscribe tolong di subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya ketika saya mengeluarkan video yang baru maka itu langsung masuk ke pemberitahuan youtube saudara dan share, bagikan kepada teman keluarga supaya sama-sama boleh belajar dari video ini dan kita akan melihat jangan lupa satu lagi like jika Anda suka dengan video ini dislike kalau tidak suka dengan video ini mari kita lihat video Ustadz Insan Mokoginta yang beragama Islam itu 1,6 atau sampai 1,7 paling banyak berarti nomor muslim ada berapa? 5,3, 5,4 M kan? banyak sekali dimana berdasarkan ayat Quran tadi mereka semua mati dijamin pasti masuk neraka ya bukan kata saya, kata Quran sementara yang 1,6 atau 1,7 muslim belum tentu semua masuk surga ya kan? apalagi non muslim Pak Ustadz Insan Mokoginta mengatakan tadi di penduduk dunia ini 7 miliar lebih dan 1,6 sampai 1,7 miliar itu muslim atau islam dan sisanya itu non muslim dan Pak Ustadz Insan Mokoginta mengatakan juga non muslim mati dijamin pasti masuk neraka sedangkan yang 1,6 sampai 1,7 miliar itu belum tentu semua masuk surga menurut ayat yang dia baca bukan menurut beliau, menurut ayat yang dia baca katanya dan saya mau ingatkan kepada Pak Ustadz Insan Mokoginta di dalam Alkitab juga ada puluhan bahkan mungkin ratusan ayat yang mengatakan hampir sama seperti itu yaitu setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus setiap orang yang tidak meletakkan imannya kepada Tuhan Yesus maka tempatnya di neraka saya baca 2 ayat mewakili puluhan dan ratusan ayat yang tertulis di Alkitab demikian firman Tuhan Yohanes 3 ayat yang ke-36 barang siapa percaya kepada anak ia beroleh hidup yang kekal tetapi barang siapa tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya disini dikatakan barang siapa percaya kepada anak anak yang dimaksud disini bukan sembarang anak tetapi yang dimaksudnya adalah anak Allah itu sendiri yaitu Yesus Kristus Alkitab mengatakan tadi kalau tidak percaya kepada anak Allah yaitu Yesus Kristus maka murka Allah ada di atas orang itu artinya mati masuk neraka dan 1 Yohanes 5 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 dan inilah kesaksian itu Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya barang siapa memiliki anak ia memiliki hidup barang siapa tidak memiliki anak ia tidak memiliki hidup jadi penulis kitab Yohanes ini mau mengingatkan sekali lagi bahwasannya barang siapa mempunyai anak anak yang dimaksudnya bukan anak jasmania atau lahiriah kita tetapi anak Allah itu sendiri seperti di ayatnya yang ke-11 dari 1 Yohanes 5 inilah kesaksian itu Allah telah mengaruniakan jadi Allah mengaruniakan memberikan anaknya kepada kita dan mengaruniakan hidup yang kekal di dalam anak itu jadi kalau orang yang tidak memiliki anak Allah Yesus Kristus sang anak Allah itu maka orang itu tidak punya hidup yang kekal artinya orang itu punya kematian kekal yaitu di neraka tempatnya jadi seperti itu tangkapan akademis yang pertama Pak Ustadz Insan Mokoginta saya mendawakan itu walaupun tidak semua yang saya dawakan maksud Islam tapi banyak saya gak hapa berapa ratus atau sudah sekian ribu saya gak tahu saking banyaknya saya mengislamkan orang-orang Kristen sehingga ya Alhamdulillah bukan Ria saya mendapatkan award itu 6 kali 6 kali dapat 1 award itu susah saya 6 kali dapat award itu dengan karya saya bisa menulis lebih banyak bisa mengislamkan orang-orang Kristen begitu banyak dengan ilmu ini tapi yang terjadi dewasa ini yang terjadi dewasa ini lebih getul mereka berdakwa mengajak orang Islam masuk Kristen makanya pemurtadaan pengkristianisasi di Indonesia itu sangat marah sekali tahu gak Bapak Ibu pemurtadaan di dunia ini paling berhasil di Indonesia yang mayoritas muslim setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen dalam bagian video yang kedua dari Ustadz Insan Mokoginta saya membagi menjadi 4 poin dari pernyataan beliau dimana poin yang pertama beliau mengatakan sudah berapa ratus bahkan mungkin berapa ribu dia islamkan beliau islamkan jadi selama beliau memeluk agama yang baru yaitu Islam dia terjun di dalam mengislamkan orang-orang yang non muslim artinya di dalam agama Islam beliau sudah memiliki jasa yang sangat besar karena dengan masuknya beliau menjadi islam dia menarik ratusan bahkan mungkin ribuan orang non muslim menjadi muslim menjadi islam dan yang kedua beliau mengatakan sudah 6 kali beliau mendapat award artinya penghargaan untuk dapat satu award kata beliau itu sangat susah dan beliau menulis buku dan dari buku-buku beliau yang beliau tulis ada banyak orang Kristen jadi islam saya tidak tahu apakah beliau dapat award karena banyak menulis buku atau beliau mendapat award karena beliau banyak membawa orang non muslim menjadi muslim saya tidak tahu tapi saya mendengar pernyataan beliau berarti di dalam islam ketika ada seseorang non muslim bisa masuk menjadi islam itu ada award tertentu yang diterima oleh pembawa yang membawa non muslim tadi di dalam kekristianan seperti yang Pak Ustadz tahu tidak ada award apapun Pak Ustadz kalau seseorang membawa non kristen menjadi kristen jadi tidak ada award tertentu dan beliau telah mengantongi enam award berarti beliau sudah berjuang dan berusaha keras dan dan beliau juga menjadi orang yang hebat selamat bagi Pak Ustadz yang telah mengantongi award-award dan saya berpikir bahwasannya itu menjadi pemicu award-award tertentu ini menjadi pemicu bagi Ustadz insan mokoginta untuk membawa non muslim menjadi muslim oke bagian yang ketiga yang terjadi dewasa ini lebih banyak atau lebih getol orang kristen berdakwah mengajak orang islam masuk kristen atau yang beliau sebut itu pemurtatan atau kristenisasi di itu marah sekali dalam dewasa ini kata beliau kenapa Ustadz takut bukankah Ustadz hebat bisa mengantongi enam award dan telah membawa non muslim ratusan bahkan mungkin ribuan kenapa Pak Ustadz takut padahal Pak Ustadz sudah hebat dan poin yang keempat dari tanggapan saya kepada Ustadz Insan Mokoginta tanggapan akademis dimana pemurtatan di dunia ini paling berhasil di Indonesia yang mayoritas muslim setiap tahun lebih satu juta orang islam masuk kristen beliau punya data yang jelas punya data yang bertanggung jawab dimana dari data ini beliau katakan ada satu juta orang lebih islam masuk kristen artinya dari award yang Pak Ustadz Insan Mokoginta capai itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang islam yang masuk kristen karena kalau Ustadz Insan Mokoginta sampai detik hari ini telah membawa orang non muslim menjadi muslim contohnya seribu orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang muslim menjadi non-muslim artinya satu banding seribu karena seribu yang dibawa Ustadz dan satu juta yang lepas artinya itu tidak ada apa-apanya dan di dalam kekristenan tidak ada award tertentu untuk orang yang membawa non-kristen menjadi kristen melainkan disini kami orang Kristen kami orang yang percaya kepada Yesus kami yang beriman kepada Yesus kami melakukan amanat agung tanpa award melainkan kami melaksanakan amanat agung yang Yesus perintahkan tugaskan bagi kami sebelum dia terangkat ke sorga dia berikan satu amanat agung kepada murid-muridnya di dalam kita mati 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman jadi orang kristen membawa sebanyak mungkin orang yang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya dan beriman kepada Yesus bukan karena award tapi karena tugas karena mandat karena amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga kepada murid-muridnya jadi bukan untuk dapat award Pak Ustadz saya tahu ada beberapa Ustadz yang meninggalkan Islam seperti salah satu contohnya Saifuddin Ibrahim beliau telah beliau adalah ex muslim mantan muslim dan sekarang beliau adalah penginjil dan saya tidak tahu sudah berapa ratus atau mungkin sudah berapa ribu yang dibawa masuk untuk percaya kepada Yesus tapi saya tidak pernah mendengar beliau dapat award tertentu dari pendeta dari siapapun atau dari pemimpin-pemimpin gereja tidak ada melainkan dia dengan setia dia dengan bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai murid Yesus itu tanggapan akademis yang kedua bagi Ustadz Insan Mokoginta dan ada ayat lagi Yohanes 15 ayat 26 dan 27 jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapak datang yaitu roh kebenaran roh kudus maksudnya yang keluar dari Bapak ia akan bersaksi tentang aku jadi roh kudus yang diberikan Yesus itu akan bersaksi tentang Yesus dan karya penebusan Yesus Kristus dan disini bukan berarti kalau udah roh kudus diberikan maka muridnya tidak bersaksi melainkan Yesus pertegas tapi tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku artinya bukan hanya roh kudus yang perlu bersaksi tapi murid-murid Yesus orang yang percaya kepada Yesus juga harus bersaksi ini juga perintah dan tanggung jawab yang dipercayakan Yesus kepada para murid-muridnya yaitu orang percaya orang Kristen dalam kisah para hasil satu ayat yang ke-8 juga disini dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dan disini dalam kitab kisah para hasil satu ayat 8 roh kudus diberikan untuk memberikan kuasa kekuatan keberanian untuk menyaksikan karya penebusan Yesus di atas kayu salib tujuannya roh kudus diberikan untuk memberikan kekuatan supaya murid ini bersaksi tentang Yesus Kristus yang telah mati bangkit naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapak memberikan jaminan keselamatan kepada orang yang percaya artinya disini juga Tuhan Yesus memberikan mandat untuk bersaksi jadi bukan untuk dapat award ya Pak Ustaz ini tanggapan akademi saya